Buat saya halal, buat Bapak haram, apalagi dengan tuan-tuan yang ada di luar sana, Pak. Astagfirullahaladzim, Bangkai dimakan dan dimasak, Pak. Mereka tuh pada nyari sensasi, udah pada, biar tuh viral. Terus nanti pondoknya itu terkenal, dipanggil ke tipi-tipi. Tapi keperlecehan, Butika. Kelecehan agamu bisa dipenjara. Dipenjara, Butika. Takut nanti kerupuknya dari Bangkai juga. Takut nanti kerupuknya di sini lagi. Bangkai itu halal dimakan. Bangkai itu halal. ya elah udah Padang udah tua makai kegayaan mau olahraga sombong amat berani-beranian udah tua olahraga kayak begituan nah 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 ikut pegawainya ikut makan bangke puluh ya sembarangan udah Padang ih biar miskin-miskin kayak gini ngapain saya makan bangke saya juga masih kebeli kok nasi koplak rancak muda itu putihkah jadi ikut-ikut puluh sesaat ya enggak untuk membutuhkan rajo ya kan ikut-ikutan puluh makan bangke Apoli masih tuh bangke hal dimakan butika saya aja ngeliat videonya itu aja udah geli udah Padang iya tapi wak jadi bingung butika sama orangnya punya ilmu agama tinggi tuh pemikirannya tuh ya masa lu haram aja jadi hal dimakan bangke tuh hal dimakan butika awak mencigok aja muntah masa alal dimakan ya itu mereka tuh padanya di sensasi udah padang biar tuh viral terus nanti pondoknya itu terkenal dipanggil ke tipi-tipi masuk akal tuh butika masuk akal tapi masalah kau harus butika sampaikan kayak biasa enggak amat saya sampein orang udah terlanjur kesebar videonya ngapain saya sampe-sampein onde mande rancak mana pikiran butika tuh tapi butika harus menyampaikan kebiasan ah udah Padang biar dia punya kesadaran sendirilah ogah amat biar dia klarifikasi kan kalau misalkan dia klarifikasi jadi orang-orang tahu kebenarannya iya tapi ke pelecehan butika pelecehan agama bisa dipenjara di penjara butika nah itu bener udah Padang mending sekarang kita kumpulin orang-orang sekampung kita laporin biar kena pelecehan agama biar dia kena pasal ini penjara iya 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 daripada meresahkan masyarakatnya santri ya kan jadi ya kumpulin masaya iya iya sekarang saya ke warung paswani dulu iya iya bareng aja lah punggung tiga nah 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 Terima kasih telah menonton 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 Boleh enggak Bu, saya izin tukar resep agar supaya nanti istri saya itu bisa belajar ke sini Aduh, Pak maaf ya, bisa tapi, ada tapi-nya Pak Kenapa itu Bu? Ini makanan buat saya halal, buat Bapak haram, apalagi dengan tuan-tuan yang ada di luar sana Pak Maksudnya Bu? Itu kan ayam bangkai Pak, saya menemukannya ayam itu sudah tertabrak mobil Karena saya belum makan dan anak-anak saya ya saya ambil saya masak Pak Maka itu untuk Bapak itu haram, untuk saya halal Pak Ya Allah Karena anak-anak saya sudah tiga hari enggak makan Pak Astagfirullah Tunggu Maksudnya ada ya, udah beli saya Maksudnya ya Maksudnya ya Kenapa itu Pak? Iya ini karena petasan ibu Oh iya iya Maksudnya ya Pak, Waalaikumsalam Merahmatullahi wabarakatuh Ayo Anak-anak bisa makan, kalian sudah lapar kami Ayo Ayo Nggak ngangkutin Kalau sendiri kayaknya saya nggak bisa, saya perlu bantuan orang lain Pak Oh gitu Oke, Pak di luar semua? Iya Boleh saya tuntin Oh boleh Yang ini, yang besarnya taruh disini aja Yang beratnya Yang beratnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Terima kasih Sekali Pak Iya Itu banyaknya Bapak Semoga berbaikan Bapak Ibu dimalah sama Allah Iya Pak Terima kasih Pak Astagfirullahaladzim Bangkai dimakan dan dimasak Pak Iya Pak Daripada Anak saya meninggal karena kelaparan Iya Pak Waktu saya kesini Ibu ini mengatakan kepada saya Bahwa Makanan ini Halal buat dirinya Dan haram buat saya Emangnya Bangkai boleh dimakan Pak Halal memang Pak Bangkai itu halal dimakan Tapi Bagi orang yang memang tidak ada makanan lagi Nah Ketika seseorang Sudah tidak menemukan Apa yang dimakan Dan itu akan membawa kematian buat dirinya Maka halal untuknya dimakan Iya Pak Masya Allah Pak Saya jadi malu Pak sama Bapak Iya Kalau gitu saya kembaliin uang aja ya Pak Tidak usah Pak Saya ikhlas membeli untuk Ibu Kalau gitu saya kasih setara aja ya Pak Ibu Saya mohon Ibu ya Nanti ke depannya gak usah Makan bangkai lagi Iya Masih sunta Nanti Ini masih hak Ibu Tolong diperima Saya sayang Bapak Terima kasih sekali Bapak Semoga Bapak diberi kesehatan keluarga ya Anak kebajikan Bapak Hanya Allah yang akan membalasnya Pak Sehat-sehat keluarga ya Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ya Allah Terima kasih sekali ya Allah Atankah ruangmu Semoga Bapak Tani Diberi kesehatan Kesuksesan Dan dapat berkah banyak ya Allah Astagfirullahaladzim Bi Emangan itu dimana Orangnya ke rumahnya Yang udah ngerekam video api Jadiin viral Kurang Ngejar Berarti korang Koti ketenang aja Kasih sama le Biar saya cari semuanya Aduh-duh Tunggu sebanyak le Tunggu masalah moden tuh Kita blender Yang bikin konten video Yang viral-viral Yang sepotel-sepotel tuh Baru pintinya dimakan Jadi kita blender Barang-barang Sama-sama ya nak Hei 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 Kalian itu Memereskan yang jauh Yang ketanya Belum diberesi Gimana Apa yang nyakitin orang Seperti itu Astagfirullahaladzim Adik Kami minta maaf Ada segala sesuatu Yang telah Belah sangka Sama aku Ya Saya pun juga minta maaf Dan saya ucapkan Terima kasih Telah menunjukkan video tadi Sehingga saya pun tahu Persoalan ini Seingat saya Saya pernah baca Atau mendengar Kisah Yang seperti Kisahnya ibu yang Abi tolong itu Iya betul Ibu terjadi pada Mosek Haji Oh Jadi Ada seorang Sufi Dia berangkat Haji Dengan berjalan Kaki Sepulangnya Dari Haji Dia ini Beristirahat Nah Ketika istirahat Dia bermimpi Dia bertemu Malaikat Dan malaikat itu Menyampaikan Kepadanya Bahwa Bahwa Haji Tahun ini Hanya satu orang Yang makbul Nah Dari situ Sufi itu Beranjak Dan mencari Orang tersebut Dan di dalam Mimpinya Alamat dan tempatnya Itu Dijelaskan Sehingga Sufi tidak susah Lagi untuk Mencari Orang itu Sesampainya Di sana Sufi tadi Bertanya langsung Kepada orang tersebut Apa yang Anda lakukan Sehingga Anda itu Diterima Haji Kaget Orang tadi Itu kaget Lah Saya kan Tidak berangkat Kenapa Kok pahala Saya Sama Seperti Haji Kenapa Saya ini Haji saya ini Makbul Padahal Saya tidak berangkat Haji Nah Kagetlah Si Sufi tadi Dan Tidak Apa ini Yang terjadi Sebenarnya Sehingga Kamu Mendapat Pahala Haji Yang Makbul Orang tadi Bercerita Benar Saya Pengen Berangkat Haji Pada Tahun Ini Dan Saya Sudah Mengumpulkan Bertahun Tahun Untuk Bisa Berangkat Haji Tapi Saya Tidak Berangkat Haji Karena Ada Seorang Ibu-ibu Miskin Yang Dia Kelaparan Dan Dia Memakan Bangkai Yang Diharamkan oleh Allah Subhanallah Nah Kenapa kok Dia sampai Memakan Bangkai Karena Tidak ada Lagi Sudah Tujuh hari Dia tidak makan Sehingga Bangkai Keledai Itulah Yang dimasang Nah Dari Situlah Saya Bergegas Pergi Dan Uang Yang Saya Kumpulkan Tadi Itu Saya Belikan Makanan Gandum Dan Lain-lain Untuk Diserahkan Kepadanya Sehingga Saya pun Tidak Jadi Untuk Berangkat Haji Jadi Hikmah Paling Tidak Hikmah Yang Kita Ambil Dari Ini Semua Yang Kita Lakukan Harus Karena Allah Jadi Kalau Kita Menginginkan Sesuatu Atau Melakukan Sesuatu Kita Harus Ismat Melakukan Karena Allah Terima kasih Terima kasih Teman-teman Tidak harus melewati Tidak menerbitmu Hidup ini Seharusnya istilah Tidak harus melewati Menahan semuanya Dengarlah suara hatiku Makan bikin Hidupku ini Seharusnya indah Tidak harus melewati Tidak harus melewati Tidak harus melewati Dengarlah suara hatiku Tidak harus melewati Tidak harus melewati Tidak harus melewati Tidak harus melewati Tidak harus melewati